Tuan, suami yang keren cantik tulis oleh autor Miki Masuapunuka dan Tiana Raisan sebagai pengisi suara episode 136 dari TK133. Selamat menengarkan semuanya. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Nyo. Ibu. Tapan seorang suami istri kalau masuk ke ruang makan menarik namunan maya dari kekesalannya, yang mana ayah telah duduk manis di meja makan hampir 30 menitan dan belum menyentuh hidangan karena menunggu kehadiran sang anak-anak menantunya, mencipta dalam hati, namun yang nampak adalah sebuah lengkungan rasa terdekati bibirnya, senyuman titis. Meski kesal karena dibuat menunggu, lebih lama dari waktu 5 menit info dari pawis, ayah menangkan kekesalannya demi kenyamanan menantunya, karena yang bertekad akan memproletaskan perasaan ibu hamil itu, dia tak mau menantunya canggung dan kembali segan padanya. Dan Alicia, yang meka akan arti senyuman tipis matuanya, hanya bisa menunduk karena tak enak hati, dia tahu betul bagaimana ekspresi orang yang sedang menahan emosinya. Jangan lupa bahwa sejak kecil dia telah belajar, atau lebih tepatnya, berpaksa menerima kata bagaimana orang-orang di kediringnya, menampilkan senyuman supadanya. Juga memang pada dasarnya, dia anak psikologi kan? Tapi kenapa untuk memahami maksud hati tuan suaminya, dia tak mampu? Apakah karena selama hidup ia tak pernah merasakan cinta? Atau karena ia sudah mati rasa? Karena cinta karena ayahnya sendiri tak pernah menunjukkan cinta padanya? Bahkan, terlihat tak mengingat kehadirannya. Meskipun telah mengetahui fakta dibalik perlakuan binasa, tapi jiwanya terlanjur rusak. Ia terlanjur ketakutan. Takut akan kehadiran yang selama ini hanya dimanfaatkan. Ia terlalu takut berharap. Tentu, selain pada kedua sahabatnya. Sekali lagi, hanya Darius dan Filda yang baik adanya selama ini tanpa pamrih. Itu yang tertanam dalam jiwanya. Akankah ia hidup tanpa cinta dalam dirinya sampai akhir hayatnya? Ia ingin lepas dari ketakutannya, tapi ia terlalu takut untuk kembali terlupa dan merasa seperti sampah. Ia akui sekarang adalah masa terbahagiai dalam hidup. Tapi saya pun giri, tidak yang merasa telah dimanusiakan sekarang ini. Meski sekali, masih terkekang oleh peraturan tuan suami dan ibu merkuanya, tapi tak sampai membuatnya kelelahan. Jadi, apakah ia harus belajar untuk membuang traumanya dan menerima semua perlakuan baik suami dan merkuanya tanpa curiga? Dihaman dari sang suami menyadarkan Anis kia dari lamanannya. Ia melihat cara tuan suaminya yang berdiri menjulang tepat di samping tubuhnya tengah melatapnya dan kemudian mengedihkan dahaku ke ke arah kursi. Anis kia ikut melangkah dan meludukan dirinya setelah kia menyiapkan kursi umpuknya yang berseberangan dengan sang mertua. Oh iya, Pras tidak ikut tabung karena sudah balik ke Jepang. Perusahaan di sana tidak lagi bisa ditinggal lama jadi Pras akan datang 2-3 kali sebulan untuk menekokin menampu dan calon cucunya. Acara sarapan pagi berlangsung terpada mengeluarkan suara. Ayo, ajak Daniel setelah melihat sang istri menyelesaikan makanannya. Oh kemana? Protes Maya. Amar bu, tak bisa. Serumaya membuat dua pasang suara pas suami istri itu menatapnya dengan kening berkerut. Eh, ibu punya urusan sama alis. Urusan? Daniel melihat alisnya dan Maya bergantian. Penasaran dengan usahkan sama ibu? Ibu mau jamuan bisnis khusus acara para istri minggu depan dan alis yang hadir. Tuh juga diadakan di Jakarta. Siang hari, puluhan ajuran siap siangga. Jadi aman-aman aja kalau alis ikut hadir. Setelah semaya panjang lebat, agar anaknya tak lagi protes akan keputusannya. Tap, lagian mana ada seorang presid kerjaannya ngambar di hari minggu? Tuh, di ruang kerja udah ada-ada nunggu. Potong Maya. Dan ya, anak pengguna pras dan Maya harus rela menurut. Karena memang tak ada libur bagi seorang presid. Mau kasihmu waktu sejam, setelah itu darah milik lagi. Putusnya pasrah. Javier Alexa Maulana, pemilik perusahaan properti yang belakangan ini, lagi di puncak yayanya. Jaya sekretaris alis menyendorkan proposal milik perusahaan Alex, yang tidak kepanjukan kerjasama pada perusahaan multinasional milik Krasio Cokop, yang bergerak hampir di semua bidang. Dan yang menerima proposal, tak meletakkan riwayat jadi milik Alex di antara lembar kertas yang sudah menunggunya di atas meja kerjanya. 10 tahun lalu, ia adalah seorang CEO perusahaan tambang emas INTP yang milik keluarganya. Namun kejadian naas menimpanya, seandak berbulan madu dengan wanita yang baru saling nikahinya, harus membutuhkan kecerakaan menimpa mereka. Saat itu, prioritasnya adalah istrinya, Elena. Ia mengampaikan kewajibannya sebagai seorang pemimpin demi menemani sang istri berupat beberapa negara, hingga sang kakek marah dan membecatnya, karena perusahaan tak terurus dan hampir belum ketikat. Lanjut kali, setelah tuan mudanya tersesan membaca proposal milik Alex, istrinya sudah sembuh. Tidak, eh, belum tuan. Raban tahun menjadi pengangguran dan hanya bermodalkan aset-aset. Puluhan miliar milik pribadinya harus habis dijual demi membiayai pengobatan istrinya. Karena pengobatannya makin hari makin mahal, Mutamawi harus memutar otak untuk mendapatkan uang yang lebih banyak. Karena keluarganya sudah tak peduli lagi, sebab pernikahan mereka memang tanpa restu. Dari situ, setahun lalu, ia mulai mengembang di dunia poperti dan berkembang besar hingga bisa jaya dengan waktu singkat. Daniel mendesah pelan, ia sedikit tersensil akan cerita tentang Alex, istri, dan keluarganya. Daniel setuju akan didakan Alex mengenai rasa cinta pada sang istri, karena Daniel pun akan maukan apapun demi kebahagiaan dananya. Sebut saja yang mempunyai cinta, ia tak peduli. Toh memang ia sadar bahwa sosoknya yang terkenal sebagai pria dingin dan arugan berhasil dibuat sedila akan cintanya dari Alicia. Dan ini jadi teringat istri kecilnya yang tengah bersama sang ibu. Hah, ia harus segera menyusul. Bukan karena takut istri yang berdua dengan sang ibu, toh Maya sudah menerimanya. Dan gak percayakan itu. Karena ia beberapa kali mempergoki ibunya secara diam-diam, bersikap protektif akan tindakan dan kegiatan Alicia, yang bisa membayarkan istri dan bayinya. Dan Daniel yakin, semua tindakan ibunya mewakili dirinya untuk menjaga Alicia. Daniel meletakkan tangan kirinya di mulut, karena rasa mual tiba-tiba menyerangnya. Kan, jika mengingat sang istri, perutnya tiba-tiba mengaduk dalam sana. Mereka terkelongkongan, dan menisaknya mewakili sesuatu. Dia harus segera menemukan penawarnya, Alicia. Hanya dengan bertemu dan memeluk istrinya, membuat rasa mual itu hilang dan sendirinya. Terdengar lembay, memang, tapi percayalah, ini sedikit tarman yang membuat jahat pada Alicia dulu. Makanya, sekarang dunianya hanya berputar di sekeliling sang istri. Ah, ya takut lama-lama menahan semua ini. Ia akan teriksiksa, jika tak berada dekat dengan sang istri. Segera. Tangan kanannya segera meraih polpen, dan menandatangani proposa milik Alec. Bukan semata-mata karena kasihan, tapi memang proposa yang tawarkan Alec, bisa menambah banyak keuntungan bagi proses Yoko. Lanjutkan lainnya, kirim ke iman saya hasilnya. Daniel kemudian beranjak, tak peduli dengan Ali, yang mendak kok tes, karena masih ada hal yang belum tersampaikan. Namun dan yang tak peduli, pada rasa yang harus memutahkan lagi. Uh, sangat menyiksa. Oke para pendengar semua, sampai jumpa di episode selanjutnya. Sampai semuanya. Kalau kamu mau dengar audiobook lebih banyak dan gratis, segera download Audiotune. 커�'man memper rejo до всего pendek. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Assinen. Hai,